RUN 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 Baby take my hand I want you to be my husband Cause you're my Iron Man And I love you 3000 Baby take a change Cause I want this to be something Straight out of a Hollywood movie Hello guys Assalamualaikum Welcome back to my channel Jadi hari ini Aku bakalan bikin tutorial Audio Spectrum di Android Oke jadi Untuk membuat Audio Spectrum Seperti itu kalian harus Siapin dulu dua aplikasi Yang pertama yaitu aplikasi CHK SND Dan yang kedua Itu adalah aplikasi Kain Master Nah untuk mendapatkan kedua aplikasi tersebut Kalian bisa mendownloadnya di Playstore Tapi tenang aja Karena disini aku udah siapin Di deskripsi Jadi aku udah siapin linknya di deskripsi Jadi kalian bisa langsung Download aplikasinya Kalau misalkan kalian udah Mendownload kedua aplikasi tersebut Langsung aja Hal yang pertama harus kalian lakukan Yaitu membuka aplikasi CHK SND nya Dan langsung aja kita ke tutorialnya Oke temen-temen Jadi kalau kalian udah buka aplikasi CHK SND nya Maka tampilan awalnya itu akan seperti ini Jadi untuk memulai Kalian bisa langsung masukin Audio atau musik dari handphone kalian Dengan cara mengklik audio Kemudian pick audio Terus disini kalian bisa langsung pilih Musik atau audio yang mau kalian pakai Disini aku udah siapin audionya Kemudian klik OK Dan tunggu hingga prosesnya selesai Nah kalau sudah disini kalian bisa mengatur start nya Dari detik keberapa atau menit keberapa Dan end nya Dari detik keberapa dan menit keberapa Oke disini start nya aku mulai dari awal Dan end nya aku sampai detik ke 43 Jadi ini tergantung musik kalian ya Kalau misalkan udah kalian bisa langsung klik yang close Nah setelah itu kita bakalan tambahin Background green screen Caranya kalian klik yang tanda plus Yang tombol warna biru ini Kemudian kalian pilih yang icon image Kemudian kalian klik aja tulisan image Nah disini kalian bisa atur background nya Warna background nya di background color ini Kalian juga bisa bikin green screen disini Cuman kalau menurut aku lebih bagus Green screen nya itu pakai gambar yang ada di galeri aja Caranya kalian pilih yang pick image Nah terus disini aku udah siapin green screen nya Kalau misalkan kalian mau kalian bisa download Link nya udah aku sedia ini deskripsi Oke jadi ininya di perbesar ya Jadi hingga memenuhi gitu kayak gini Kalau udah klik selesai Nah kalau udah kalian close aja Dan yang terakhir kita bakalan tambahin spectrum nya Caranya kalian klik aja tombol yang biru yang ada tanda plus ini Kemudian kalian pilih yang ketiga Nah kalian klik aja di tulisan spectrum nya Disini ada banyak banget pengaturan Cuman disini aku juga bakalan pakai semuanya Aku pakai yang thickness aja Oke jadi sambil kita atur sambil play aja Audionya Jadi thickness ini untuk ketebalannya Jadi aku pakai yang 10 aja Kemudian disini juga ada color Ini untuk warna kalian bisa atur Tapi disini aku bakalan pakai yang putih Dan disini juga ada gayanya Ada side AB Ada A Ada B Terus display option nya juga ada line dan juga point Terus type nya ada bar dan circle Jadi kalian bisa atur sesuai yang kalian mau Tapi disini aku bakalan pakai yang side AB Type nya bar Display option nya line Jadi kayak gini Nah kalau udah kalian klik export Yang ada di pojok atas yang warna biru ini Dan tunggu hingga proses exporting nya selesai Dan akan tersimpan ke galeri kita Oke guys jadi kita udah berhasil membuat green screen audio spectrum nya Tapi itu masih belum selesai Kita masih punya satu tahap lagi Yaps betul sekali Kita masih harus mengeditnya di kain master Jadi langsung aja kita lanjut ke tutorial nya Oke setelah kalian buka aplikasi kain master nya Langsung aja kita mulai Klik Yang paling tengah ini Kemudian disini ada Pilih aspek rasio Nah disini kalian bisa sesuaiin sama kebutuhan kalian Tapi kalau misalkan untuk pastikan instagram Pilih aja yang satu banding satu Nah kalau udah disini kita bisa tambahin Background nya Pake foto kita sendiri Caranya klik media Nah dan cari deh foto yang mau dijadiin background nya Kalau udah klik centang Oke jadi disini bisa foto Bisa pake juga video Nah khusus untuk foto Kalian jangan lupain Langkah ini Kalian klik fotonya Kemudian kalian pilih yang Ini yang paling tengah Nah terus kalian wajib klik yang sama dengan ini Ini fungsinya agar fotonya itu stabil gitu Jadi dari posisi awal hingga posisi akhirnya tuh bener-bener stabil Kalau udah klik centang aja Nah disini kita bakalan langsung masukin Masukin green screen yang udah di edit tadi Caranya kalian klik lapisan Kemudian pilih media Terus masukin green screen yang tadi Pilih Pilih Oke ininya kita perbesar aja Setelah itu kalian scroll aja Dan kalian pilih yang kunci chroma atau chroma key Kalian klik Kemudian kalian aktifkan Kalau udah kalian klik centang Oke fotonya kita perpanjang dulu Klik Dan tarik aja Hingga Ukurannya tuh sama dengan green screennya Oke jadi hasil awalnya kayak gini Nah disini kalian bisa tambahin text ataupun timer Disini aku bakalan tambahin timer Kayaknya kita ketengahin sedikit Kalau misalkan kalian mau download timernya ini Kayak overline nya ini Kalian bisa download di link yang udah aku kasih di deskripsi Oke caranya klik lagi lapisan Kemudian pilih media Oke disini aku udah siapin timernya Sekali lagi kalian bisa download ininya di link yang udah aku siapin di deskripsi Aku bakal taruh agak di atasan dikit Nah setelah itu scroll ke bawah Kemudian pilih yang menyampur Nah dan disini kalian pilih yang layar atau screen Dan klik centang Jadi hasilnya akan seperti ini Oke setelah itu kita bakalan kasih teks Terus caranya klik lagi lapisan Kemudian pilih teks Disini kalian bisa langsung ketik aja Teks yang mau kalian bikin Pilih Disini kalian bisa perbesar atau perkecil teksnya Oke disini aku bakalan Ditaruh di bawah Karena ini teksnya tuh kayak timbul gitu Jadi kita scroll aja Ini pengaturannya Kemudian bayangannya kita matikan Nah Disini kita juga bisa mengubah fontnya Dengan mengklik yang AA ini Disini ada pilihan fontnya Disini aku pake yang roboto like aja Centang Oke jadi kalo udah hasilnya tuh akan seperti ini Oke dan jangan lupa juga ya untuk teksnya kita panjangin Sampai videonya tuh selesai Oke dan satu lagi nih Kalo misalkan kalian gak mau audionya itu musiknya itu melemah Jadi kalian harus atur Kalian klik aja yang gerigi ini Terus pelemahan audionya itu kalian nonaktifkan Jadi nanti pas di play Jadi kesininya itu gak makin kecil gitu suaranya Gitu Kalo misalkan udah selesai Kalian bisa langsung save ini ke galeri kalian Caranya kalian keluar dulu Dan mengklik ini Nah kemudian kalian klik videonya Terus klik yang icon bagi ini Dan kalian klik aja ekspor Sampai videonya tersimpan ke galeri Oke guys jadi itu dia cara membuat audio spekrumnya Kalo misalkan kalian masih belum ngerti kalian bisa putar ulang video ini Dan kalo kalian masih merasa tutorialnya kecepatan Kalian bisa atur aja kecepatan pemutarannya Dan kalo ada yang mau ditanyakan kalian bisa komen di bawah Mungkin cukup sekian tutorial dari aku Semoga bermanfaat Thank you banget buat yang udah nonton Kalo misalkan kalian suka video ini Jangan lupa like Dan juga subscribe Sekian dari aku Sampai jumpa di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye